Oh seperti masak buat merah Halo teman-teman assalamualaikum Balik lagi sama aku Tina SL Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu amin Dan di video kali ini aku sekarang lagi Di daerah gubuk teman-teman Alhamdulillah hari ini moment spesial Hari tanggal lahir Kedua orang tuaku Yaitu di tanggal 10 bulan Juni Teman-teman kebetulan juga Tanggal lahir emak dan bapak itu samaan Yaitu di tanggal 10 bulan Juni Cuman bedanya di tahunnya aja Kemudian ini aku mau ngasih sedikit Bisa dibilang sih Kejutan kecil-kecilan Nanti kita cari kado buat emak dan bapak ya Kado nya nanti apa ya Kita cari yang memang dibutuhkan Emak dan bapak ya teman-teman Oke ini aku mau cari kado dulu ya Nah teman-teman Ini udah sampai di lokasi Ini kita mau lihat dulu elektroniknya Teman-teman Bagusnya Apa ya Dikasih apa Yang dibutuhkan gitu loh teman-teman Tempat masak nasi Apa blender Apa super ya Supernya anton pak Supernya gak ada Gak ada kalau super Blender supernya teman Mitojiba Mitojiba buat itu loh Blender daging Oh niku apa Pinten pak niku 700 Mitojiba 700 Itu kayak Bisa buat blender daging gak pak Kosmos ada yang murah Ada yang 400 Kosmos ada yang murah Ada yang 400 Bilangnya pak Ini Modenda dulu Coba Coba Niki angsal pak Misal disuka Nah teman-teman Karena memang Ini aku cari kadunya Sama mas Manggala itu Malem-malem Acaranya nanti Habis isa Kita udah tau dari kemarin Kalau memang hari ini tuh Acara ulang Bukan acara sih Gak ada yang Emang gak bikin acara Nah cuman Kita sebagai anak-anaknya tuh Ya momen sekali Dalam setahun ya teman-teman Kayak Mengabadikan momen gitu Oh niku gak saing ya pak Parnanya ada berapa pak Merah sama niku gak Ritonnya apa ini 390 Ini Itu Terus Ini Oh Catah warnanya pak Ada hitam Wiju Silver Iya ini Silver Ada tiga warna Tapi ini aku mau liat Lihat dulu ya teman-teman Nanti gak tau Mau dikasihnya kado Apa buat emak bapak Warna Mexico Emak kan memang Rusak Yang buat Kalau buat masa itu Masih bagus Mexico emak teman-teman Cuman Ketika Ditutup Itu tutupnya Udah gak bisa Karena magic omnya Memang magic om lama Nah Ini tadi di balik layar Aku udah ngobrol-ngobrol Sama Bapak yang jual Untuk Merk yang paling bagus Katanya memang Merk Kiongmang Gak pak Merk Kiongmang Memang yang paling bagus Terus aku mau beli Yang elektrik Yang elektrik itu Cuma ada satu warna Warnanya itu Sama banget Sama yang Aku punya di rumah Teman-teman itu Ya sama persis Dan waktu itu Mak tuh pernah bilang gini Nanti kalau Misal kamu beli baru Itu buat aku aja Gak apa-apa Mak SL kan bilang gitu Tapi ya kembali lagi Teman-teman Masa ya Mak dikasih Bekas dari saya Tapi sebenarnya sih Gak apa-apa Daripada Mubazir kan Tapi kembali lagi-lagi Aku tuh masih Menggunakan magic om itu Karena aku belum beli Magic om warna putih Aku kan pengen warna putih Cuma tak pikir-pikir kok Ya masih bisa digunakan Kenapa Beli lagi Walaupun emak memang Mau Kalau dikasih Walaupun Udah tak pakai Gitu Kata bapaknya Ini merek ini Juga bagus Merek kirin pak G Merek kirin Ini Kalau masak tinggal Cook Mohon maaf Bahasa Inggris Kubele potan Teman-teman Tinggal dipencet Oh G Lah Tadinya kan Pengen cari yang digital Ini masih Lihat-lihat ya Yang digital itu Kata bapaknya Sama-sama bagus Sama yang Kayak gini pak G Tapi kalau digital Takutin nanti Tiba-tiba Misal Kendalanya tuh Kadang-kadang lagi Apa pak Lestrek Mati Lestrek mati Nyala Kembali lagi Dari nol Kembali lagi Dari nol Terus Programnya Kadang Itu Rusak Ngetan gipak Masalah Program Nopo Ditinggal Keluarkan Gak bisa Nanti ya Belum matang Belum matang Terus Ngetan 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 Lagi Ini Kita Cari Apa ya Magikom Apa blender Apa Choper Blender Soalnya Kadang-kadang Itu juga Suka Pak Choper Teman-teman Kemarin Ngomongnya Pak Choper Bahasa Choper Kalau Choppernya Kan Waktu itu Aku punya Cuman Aku juga Butuh Sendiri Jadi Bawa pulang Kadang-kadang Lama Kalau Mau Giling Bumbu Itu Juga Misal Membutuhkan Chopper Harus Nunggu Aku Dulu Jadi Gimana Ini Enaknya Beli Kado Apa Masa Mesin Cuci Teman-teman Enggak Nyuci Pakai Mesin Cuci Katanya Kurang Bersih Sukanya Nyuci Pakai Tangan Yang Sepunggu Nyuci Pakai Tangan Ini Banyak Merk Dari Kosmos Miyako Mas Pion Kirin Banyak Teman-teman Yongma Philipp Suga Ada Disini Tapi Udah Rusak Pak Oh Ya Mas Kalau Salah Ini Tutup Tapi Rusak Tapi Udah Lama Banget Pak Udah Lama Banget Memang Nah Teman-teman Tadi Kita Udah Dapet Kadonya Ya Dan Sekarang Ini Pulang Ke Perumahan Dulu Karena Memang Ada Barang Yang Mau Diambil Terus Sekalan Mengbungkus Kado Dan Ini Udah Malam Juga Udah Bubuk Karena Udah Jam Setengah 8 Kurang Sih Biasanya Udah Bubuk Jam 8 Gitu Tapi Kalau Bergedara Memang Senang Banget Tidur Teman-teman Dan Ini Ulang Tahun Yang Kesekian Kalinya Doa Buat Semoga Selalu Panjang Umur Dimurahkan Rezekinya Tetap Menjadi Orang Tua Yang Baik Buat Semua Anak Anak Yang Adil Tidak Pernah Membeda Membedakan Jadi Ibu Dan Mertua Yang Baik Buat Semua Anak Anak Sudah Oh Sudah Nah Itu Rasanya Sudah Sudah Mas Kelak Nah Itu Kadonya Kita Bungkus Ya Alakadarnya Ya Teman-teman Pakai Karung Goni Belum Pernah Sama Sekali Kan Bungkus Kadu Seestetik Itu Karena Biasanya Kan Dibungkus Atau Kita Ngasihnya Buket Ya Tapi Kali Ini Agak Berbeda Karena Tadi Itu Emak Sama Bapak Kemungkinan Sudah Tahu Ya Karena Memang Ulang Tahun Mereka Berdua Itu Berdekatan Sama Ulang Tahun Mbak Manda Jadi Mbak Manda Misalnya Tanggal Sekian Dua Hari Kemudian Ulang Tahun Emak Dan Bapak Itu Tadi Bilang Gini Bapak Itu Bilang Sama Mas Galang Aku Tahu Pasti Kalian Mau Beli Kado Buat Apa Aku Kan Gitu Kata Mas Galang Mbak Sano Bilang Gitu Terus Mbak SL Tadi Ketika Aku Mau Pamit Pagi Bilang Gini Nanti Enggak Beli Banyak Banyak Gitu Aku Nanya Emang Mau Beli Apa Aku Jari Apa Lung Raih Itu Kupon Aku Pura Pura Neng Aku Ya Ininya Gitu Tadi Mbak Sano Bilang Apale Aku Ngudeng Mama Penok Di Ini Apa Kukado Gaku Kan Aku Dini Kulang Tahun Nah Bapak Itu Kan Tadi Katanya Sudah Ngeh Gitu Nah Jadi Nanti Rencananya Kita Itu Gimana Ya Enaknya Ya Biar Kayak Kan Sudah Tahu Jadi Biar Berasa Kayak Kecewa Loh Nanti Kita Pikir Belakang Teman Teman Ya Yang Menting Ini Kadonya Juga Kita Siap Nanti Tinggal Supres Aja Oke Ini Kita Mau Lanjut Ke Rumah Ma SL Dan Alhamdulillah Udah Sampai Disaku Tercinta Nah Di Momen Ini Aku Juga Panggil Mi Tetek Langgananku Teman Teman Ini Nanti Kita Mau Makan Makan Dulu Sebelum Acara Surprise Dimulai Jadi Ini Nanti Kita Pura-pura Gak Tau Dulu Dan Pura-pura Gak Mau Ngasih Surprise Dulu Ini Mau Makan Makan Aja Biasa Bersama Keluarga Tercinta Dan Ini Makanya Mi Tetek Teman Teman Mantul Siapa Yang Udah Nonton Video Waktu Aku Bikin Video Full Di Video Makan Mi Tetek Langganan Nah Ini Ceritanya Kita Semua Kumpul Mau Makan Makan Aku Yang Nelaktir Nah Ini Udah Hiboh Persiapan Mau Ngasih Surprise Jadi Disini Ceritanya Kita Lagi Bikin Ide Gimana Mau Ngeprank Mau Gimana Karena Untuk Mas Mas Dari Kecil Sampai Sekarang Mudah Sekali Yang Namanya Pingsang Alias Semaput Jadi Kita Aduh Kalau Mau Prank Prank Yang Berlebihan Takutnya Mas Semaput Tapi Disini Mas Mas Punya Ide Katanya Mau Pura-pura Pingsang Terus Aku Bikin Ide Katanya Yuk Pura-pura Berantem Mas 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 Tapi Katanya Lebih baik Itu Pura-pura Pingsang Mas Mas Habis Makan Sate Pingsang Ini Video Fullnya Nanti Di Vlog Mas L Ketika Vlog Ngeprank Mas Langsung Cari Channel Mas L Pem Hello Oh Orang Jangan Oh Ini Oh Lo Tadang inference 须 dan sehabis acara prank terus ini sekarang lanjut buka kado dari anak anak emak semua nah teman-teman untuk kado nya jangan dilihat dari seberapa besar nominalnya apa bentuknya tapi yang penting niat hati niat tulus anak-anak emak buat emak dan bapak kado nya karena memang ya teman-teman di momen seperti ini hari kelahiran kedua orang tuaku yang bisa dibilang setahun sekali semoga tahun depan 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 depannya lagi kita masih bisa dipertemukan di momen-momen seperti ini karena memang dalam kita sebagai keluarga SL itu dulu-dulu itu mau mengungkapkan sayang cinta kasih itu sangat malu sekali teman-teman tapi alhamdulillah karena kita sekarang ibaratnya ya jadi kotan kreator jadi kayak rasa gengsi kita dulu itu sekarang berkurang untuk mengungkapkan rasa cinta kita rasa sayang kita apalagi mengabadikan momen-momen seperti ini yang dulu tidak ada pikiran sekali buat mengabadikan momen sekarang alhamdulillah bisa mengabadikan momen-momen seperti ini dan di upload di media sosial yang pertama juga buat dokumentasi kita sendiri keluarga SL yang kedua alhamdulillah semoga penikmat konten-konten kita juga bisa ikut serta terhibur jika melihat konten-konten kita ya ketik dan saran membangun terima kasih banyak dari kalian semua ya semoga terhibur karena memang video-video kita ini bertujuan buat hiburan aja siapa tahu ya sebagian video bisa menjadi motivasi juga buat teman-temanku semua yang termotivasi karena banyak banget tontonan di media sosial di aplikasi-aplikasi baik youtube dan lain sebagainya hanya untuk sekedar hiburan untuk bisa alhamdulillah mencari rezeki dan lain sebagainya oke thanks for watching sampai jumpa di video berikutnya teman-teman wassalamualaikum bye-bye ini full video maesel buka kadu langsung cek di channel maesel juga ya untuk keseruan gitar real tanpa suaraku belakang seperti ini bye-bye wassalamualaikum selamat menikmati berkelup kan Bu biar adil ya temen-temen tapi kok yuk bersih togi aman tadi masuk dalam temen-temen dan bukan tindak esel namanya kalau di acara momen seperti ini enggak bikin rusuh dan gaduh karena memang aku itu enggak tahu kenapa paling heboh sendiri kalau ada acara tuh sukanya seperti ini temen-temen tadi itu ceritanya gini enggak sengaja ya kue ulang tahunnya aku cuma mau ambil krimnya aja karena memang untuk kue ulang tahun kita tuh kurang suka krimnya nah rencananya krimnya aja mau tak olesin ke mbak manda tadinya di video emak ya video fullnya kan di tempatnya emak esel tapi malah kuenya numplek ya udahlah kue numplek udah mubazir dan akhirnya kuenya dibikin main-mainan aduh mohon maaf sekali temen-temen tidak untuk ditiru ya ini enggak disengaja banget tapi yang memulai gaduh rusuh acaranya memang tindak esel nih dah walau assalamualaikum bye 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 bew komentar Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton